Intro Adalah membuka akses selitar lidarnya produk pertanian, terutama tanaman panganan. Ini untuk jenis tanaman yang kedua hortikultura. Jadi yang cukup menarik, kita bisa ambil pelajaran menarik dari MPM Lamongan. Jadi dengan teknologi greenhouse mereka bisa memproduksi lebih baik dan dengan kualitas juga lebih baik, salah satu yang diproduksi menjadi komoditas adalah Melon, Golden Melon, itu produk dari model greenhouse dan dengan keberhasilan yang cukup tinggi. Artinya saya kira ini bisa membiasati lahan yang sepit, tapi juga bisa mendukerak produktivitas. Yang ketiga peternakan unggas, ini juga masih terkait dengan perlindungan termasuk sertifikasi. Jadi kalau selama ini ada di beberapa dampingan, ada ayam jowosuper atau jowper, kemudian ada bronik dan sebagainya, saya kira bukan hanya pada wilayah teknis, tetapi akan lebih baik MPM dengan kita memiliki tenaga-tenaga ahli dan sangat profesional di bidang itu, kita bisa memberikan jaminan bahwa ayam yang dipelihara oleh dampingan MPM ini betul-betul sehat dan bisa mengeluarkan semacam sertifikasi. Saya kira sertifikasi seperti itu ini sangat diharapkan bagi peternakan. Kemudian masih seputar peternakan, ini kita belajar dari Mamuju, jadi ternyata sudah cukup bagus, sudah mulai terutama mengolah limbahnya. Ini saya kira juga masih butuh dampingan-dampingan untuk kedepannya lebih baik. Bagaimana cara mengolah limbah sapi ini menjadi lebih, menjadi pupuk yang bukan hanya bagus untuk tanaman, tetapi juga bisa bernilai profil. Saya kira ini perlu inovasi-inovasi yang lebih lanjut. Dan terakhir yang menarik juga, ini ada beberapa pengalaman teman-teman MPM terutama di Sumatera. Mereka membuat sarang walet, ini ternyata bisa membiayai kegiatan caba, mulai dari pendidikannya, sekolah-sekolahnya, kegiatan-kegiatannya. Sarang walet kalau sudah punya tiga saja sudah luar biasa hasilnya. Saya kira ini pengalaman saja. Kalau memang ada potensi di suatu daerah yang bisa dikembangkan dengan sarang walet, saya kira ini bisa diduplikasi bagaimana cara membihara walet yang benar. Dan tentu sesuai dengan CRI, karena nanti tentu ada konsultasinya dengan Tarji, bagaimana dan berapa kira-kira kewajiban zakatnya. Karena setelah walet bersarang, peternak sudah tidak perlu ngasih makan. Ini saya kira juga menjadi masukan-masukan berharga, dan saya kira menjadi alternatif kegiatan pendampingan-pendampingan ke depan yang bisa dilakukan oleh MPM terutama untuk pertanian terpadu. Dan yang sebelum ada satu yang menarik juga, ini dari Lampung. Mereka mengembangkan model kampung-kamping dan kampung burung. Jadi bukan hanya kambing tetapi burung berkicau, jadi kampung burung berkicau. Karena jangan lupa, peminat burung ini juga luar biasa. Ini saya kira satu peluang yang bisa dioptimalkan. Kalau memang ada ahlinya bagaimana melatih burung kan, ini semua bisa dilakukan, burung berkicau. Tapi yang melatih bapak-bapak saja kayaknya, burung berkicau. Kampung burung berkicau ada di MPM di Lampung dan juga kampung kambing. Kampung kambing. Saya kira ini bisa untuk lebih jauh, karena semalam waktunya itu agak terbatas, jadi kita belum menggali lebih jauh. Jadi satu kampung kambing itu bisa ribuan ekor kambing, tapi bagaimana peternakan integrasi dengan pertanian misalnya, kita belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Tapi saya kira menjadi inspirasi bagi hadirin semuanya yang ada di forum yang mulia ini, bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah, di wilayah dan di Kabupaten-Kabupaten, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, kemudian pengolahan limbah ternak, peternakan, dan unggas. Yang belum kita dapatkan adalah, belum kita dapatkan informasi lebih lanjut adalah tentang perikanan. Ini saya kira menarik, karena sampai hari ini mungkin ada beberapa daerah yang sudah mengembangkan itu, tapi kita belum bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Saya kira itu Pak Maruf, jadi kurang lebihnya mohon maaf nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadip, sudah terrekam dengan baik ya Mas Kemar, ada beberapa poin dari mulai yang praktis dan beberapa variasi pengembangan sesuai potensi, lalu rekomendasi yang terakhir. Untuk berikutnya komunitas, kelompok difabel, pemberdayaan pada penyandang disabilitas. Silahkan disampaikan. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu sekalian, para peserta seminar dan lokakarya MPM. Terkait dengan, ini seharusnya Pak Didi yang menyampaikan, tapi karena saya anggota di Divisi Disabilitas, jadi Manut saja. Paling junior gitu. Menyampaikan hasil dari apa yang kita telah sampaikan, telah gali tadi malam. Jadi sebelum sampai di sana, kami perlu menyampaikan karena Divisi Disabilitas ini paling baru. Ya Pak ya, digarap oleh MPM. Semalam sudah disampaikan kalau pertama kali kita mengelola MPM itu di Purwarjo, dengan kelompoknya Ingatan Disabilitas Purwarjo, itu sejak tahun 2014. Mulai saat itu, ya itu termasuk legasinya Bang Said Uhlele ya. Dari terus berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah yang akan kita sampaikan dan insya Allah bisa direplikasi gitu. Karena jumlah difabuli itu bukan sedikit ya di populasi tiap-tiap kota, bahkan di desa gitu. Kemarin laporan dari satu desa 150 ya, setelah diungkap di data lebih lanjut dengan timnya Bu Arni dan terutama MPM gitu. Dicek, dua kali lipat dari itu. Jadi 350 sekian. Jadi bisa jadi data itu tidak memunculkan secara benar gitu, yang ada di desa-desa itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ngecek, ya jumlah disabilitas di wilayah masing-masing itu jumlahnya berapa. Dan yang kedua, bahwa adanya diskusi disabilitas ini, pendekatan yang kita lakukan adalah human rights approach gitu. Jadi pendekatan untuk agar mereka, teman-teman disabilitas itu mendapatkan hak yang sama dengan kita yang umumnya tidak punya kekurangan keturunan atau keterbatasan yang dalam hal ini mereka memiliki gitu. Bahwa itu adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi haknya tetap sama waktu itu. Jadi, saya akan sampaikan terkait dengan hasil yang semalam. Bahwa di MPM ini terkait di divisi disabilitas itu ada tiga praksis pemberdayaan. Yang pertama, advokasi kebijakan. Terkait advokasi kebijakan itu, kita telah melaksanakan bersama-sama dengan lembaga lain yang fokus di disabilitas juga. Jadi, telah membantu mengawal pengesahan perda disabilitas. Yang sudah semuanya itu ada di Yogyakarta, ada lima kabupaten. Dan ini baru bergerak di beberapa kabupaten. Ada kebumen, ada beberapa kabupaten juga yang minta didampingi oleh teman-teman di MPM gitu, untuk mendorong kebijakan-kebijakan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Terus, kemudian yang kedua ada juga pendekatan untuk sosialisasi terkait dengan pengurangan risiko bencana di teman-teman disabilitas. Ini yang dilakukan kemarin pilot proyeknya itu ada di Kalimantan Selatan. Jadi, teman-teman yang ada di SLB itu, mereka juga berhak untuk mengetahui bagaimana cara untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Terutama kalau di Banjarmasin itu ada kebakaran itu, bagaimana cara menyelamatkan diri. Bagaimana cara mengetahui tanda-tanda yang memungkinkan untuk mereka segera tahu dan menyelamatkan diri. Itu terkait dengan aplikasi. Terus yang kedua, penguatan organisasi disabilitas. Jadi, penguatan organisasi disabilitas ini biasanya yang kita lakukan pertama kali di kelompok. Karena MPM itu basisnya adalah selalu kelompok. Dan kelompok yang ada di dampingan MPM itu kita kelola. Mungkin awalnya cuma komunitas, terus kita kuatkan coba dengan misalnya dengan mempunyai badan hukum awalnya. Seperti yang kita lakukan di IDP, itu sudah berbadan hukum. Terus yang kedua ada di PPI Ngakli, yang semalam menyampaikan itu langsung dari Ketua Bank Divabel. Nah, kami bentuk namanya lembaga keuangan yang itu menjadi sumber modalnya teman-teman divabel. Awalnya kita coba need assessment ya, kebutuhan mereka sebenarnya apa gitu. Ternyata mereka masing-masing punya usaha masing-masing yang itu perlu dikuatkan akses modal. Nah, mereka kesulitan untuk mengakses modal karena selama ini mereka nggak punya apa yang dinawakan ini ya. Buat jaminannya itu nggak ada gitu. Nah, Bank Divabel ini hadir ya sebagai lembaga keuangan, nggak ada jaminan prinsipnya kekeluargaan. Tapi Alhamdulillah 5 tahun ini berjalan dengan baik gitu dan cukup, walaupun nggak signifikan tapi kenaikannya itu konsisten gitu. Naik terus gitu. Jadi perlu doanya Bapak Ibu sekalian gitu, supaya ini bisa direplikasi di berbagai daerah untuk penguatan ekonomi gitu. Tapi luar biasanya di ngakli ini masing-masing anggotanya sudah punya motivasi untuk pengembangan diri gitu. Jadi nggak, mereka nggak cuman merasa, wah karena posisi saya sudah seperti ini ya, saya udahlah ngamen aja gitu. Nggak, tapi mereka pengen, saya juga manusia. Jadi saya juga punya hak untuk berkembang gitu. Jadi mereka punya motivasi yang sangat kuat sekali. Jadi kalau misalnya ke Jogja itu anggota di PPDI Ngaglik, terutama yang ada di Bank Divabel itu, rata-rata semuanya adalah penggerak di komunitas Divabel. Nggak hanya di Ngaglik saja tapi di DIA ya. Di situ ada ketuanya, banyaklah ketua-ketua-ketua gitu. Jadi luar biasa sekali, jadi penggerak gitu. Memang punya sumber daya yang berkualitas disana ya. Jadi MPM tinggal mengarahkan saja seperti ini. Dan memberikan link gitu. Memberikan jaringan yang nanti dapat bantuan mobil dana dari mana, dari mana, dari mana. Terus yang terakhir terkait dengan pemberdayaan penyambung disabilitas. Ini ada yang pertama pengajian rutin atau pendampingan keagamaan. Ini yang baik juga dijadikan contoh adalah di Kalimantan Selatan. Mereka coba menggali permasalahan keagamaan di teman-teman tunanetrat gitu. Ya. Kadang kita nanya saja nggak berani gitu ya sama teman-teman dibabel. Takut, tersinggung, takut apa gitu ya. Tapi harapannya setelah ada di sini nanti nggak apa-apa. Kita menyampaikan kalau memang kita merasa ada masalah, coba ditanyakan. Apakah mereka karena saudara kita ya, apakah mereka juga ada masalah yang bisa kita sama-sama entaskan gitu. Ya, di Kalimantan Selatan ini, ya teman-teman yang tadi tunanetratu, istilahnya teman-teman yang tidak bisa melihat ya, itu ternyata mereka sangat minim terkait dengan pengetahuan keagamaan. Bahkan nggak bisa membedakan ya, karena sholat di kita kan banyak ya. Nah, sholat wajib itu rekaatnya juga beda-beda, terkait dengan pelaksanaan misalnya sholat wajib dengan sholat gerhana itu beda. Mereka kadang ikut terus bingung lah, habis itu kok berdilai lagi gitu kan. Atau sholat misalnya sholat jenazah gitu, kok nggak sujud-sujud gitu kan. Nah itu menjadi masalah, mereka nggak bisa lihat gitu. Mereka taunya cuma Allah wakbar, Allah wakbar sujud sendiri kan. Nah, pengalaman-pengalaman itu akhirnya munculkan itu untuk kita dampingi. Teman-teman kalsel dampingi. Yang itu juga sebenarnya di PP, di PP Ahmad Jalan itu secara rutin. Tapi ini agak vakum ya mas, karena memang kekurangan personil untuk mengelola itu. Tapi di tahun-tahun kemarin itu hampir tiap bulan sekali itu ada pengajian di Pabel yang disitu juga sama. Sharing motivasi untuk pengembangan diri. Dan yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pengetahuan keagamaan. Terus ada pelatihan keterampilan, itu yang tadi disampaikan Pak Menteri ini yang baru kita coba godok. Tapi kebetulan MPM kalau harus mikir sendiri nggak bisa. Jadi ingin mencoba untuk menggandeng. Dan pintunya adalah advokasi. Mungkin mencoba untuk di PLK-BLK itu harus ada slot ya. Melalui PERDA itu slot untuk masuk teman-teman di Pabel supaya keterampilannya juga berkembang. Dan yang terakhir terkait dengan Bank Defable itu. Bank Defable selain dengan penguatan organisasi, di sana itu kita juga ada pemberdayaan penyelidikan disabilitas. Karena masing-masing pengurus kita kuatkan terkait dengan keilmuan manajemen, pengetahuan soal kemampuan komputerisasi ya. Karena mereka juga bahkan nol nggak hanya minim. Jadi pendampingan kecil-kecilan lah yang bisa kita buat gitu. Sebenarnya sangat bermakna bagi teman-teman kita yang di Defable. Karena mungkin kalau tadi di pertanian kan best practice-nya banyak di beberapa tempat. Lalu teman-teman Defable ini alhamdulillah baru yang kuat ya di dua kota ini tadi. Makanya kita hadirkan Pak Esli dari Kalimantan Selatan, kemudian di Yogyakarta teman-teman Pak Jimin dan Pak Shakir dari Bank Defable itu. Nah mungkin pertemuan kita selanjutnya ada best practice baru dari kota-kota lain gitu. Yang bisa kita angkat ya mungkin ada sesuatu yang dari ketiga praksis pemberdayaan Defable tadi mungkin bisa diambil oleh teman-teman. Ya kita akan tampilkan gitu. Harapannya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk komunitas pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas. Teman-teman peserta forum yang saya hormati kita akan lanjut pada klaster tiga tempatnya Buhuri ya. Buhuri. IKM. Betul ya? Iya, kelompok UKM ya. Silahkan Buhuri. Lima menit ya. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya paling merdu dari yang lain ya Bapak-Bapak ya. Kebetulan kami di Amanahi untuk menjadi moderator di kelompok UMKM dan ada tiga daerah yang kebetulan menyampaikan best practice-nya. yang pertama dari banjar negara dengan komoditas atau produknya adalah tepung mokaf. Kemudian yang kedua itu dari Palu sebagai daerah yang kemarin terkena bencana kemudian ada program-program pengembangan di kota Palu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Banten yang mencoba mengembangkan satu website untuk menyambungkan antar masjid sehingga terjadi komunikasi informasi melalui internet yaitu mengembangkan website yang namanya syirkah. Nah dari tiga best practice tersebut ada beberapa hal yang kemudian kami catat sebagai best practice yang mungkin bisa untuk kemudian kita pikirkan bersama. Dan kalau bisa kemudian menjadi pandangan di setiap daerah ataupun wilayah untuk bisa mengadopsi best practice yang dirasa tepat untuk dijalankan. Itu yang pertama tentang tepung mokaf begitu bahwa ternyata best practice-nya adalah ada satu kelompok milenial yang memang mau bergerak dan mau bertahan di antara tantangan yang luar biasa dalam menggerakkan kelompok. Ini andaikan setiap wilayah itu punya satu kelompok milenial yang kemudian kuat dengan berbagai tantangan yang ada maka saya yakin begitu kita yakin bahwa gerakan pemberdayaan kita itu bisa kemudian berjalan dengan ideal. Nah apa yang kemudian dilakukan oleh kelompok milenial ini di Banjar Negara sebenarnya berawal dari kegalauan dimana kalau tadi di kelompok klaster satu menyampaikan tentang pertanian produk hasil pertanian itu berupa singkong pada saat itu harganya 200 rupiah per kilogram. Ini petani kemudian merasa tidak mendapatkan apapun dan menimbulkan kepedulian dari teman-teman generasi muda yang ada di Banjar Negara. Nah yang menarik di Banjar Negara adalah bahwa teman-teman kelompok muda ini kemudian menjadikan usaha mokaf itu sebagai owner bisnis, sebagai pemilik bisnis, hidup mati mereka dari usaha mokaf. Ibarat kata begitu. Sehingga apa? Mereka benar-benar mengembangkannya tidak menjadi samben kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia tidak menjadi pekerjaan sambilan. Untuk yang dari Banjar Negara. Dan yang diterapkan mereka adalah socio-entrepreneurship, artinya bahwa pemberdayaan itu dilakukan tetapi juga dengan mempertimbangkan tentang aspek usahanya juga. Tapi tidak kemudian mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan kelompok yang didampingi. Satu lagi bahwa mereka mengembangkan demokratisasi ekonomi kalau bahasa saya, tapi kalau bahasanya Mas Riza berkeadilan. Intinya begitu. Bahwa sebagai penggerak di masyarakat begitu, kita atau sepelaku penggerak masyarakat itu harus menerapkan ekonomi yang berkeadilan. Artinya apa? Bahwa keuntungan itu ya miliknya kelompok juga miliknya penggerak. Itu yang menjadi best practice-nya Banjar Negara. Dan luar biasanya Banjar Negara menurut cerita semalam adalah insya Allah bulan Maret 2020 sudah akan melakukan ekspor karena sertifikasi HACCP sudah diterima insya Allah di bulan Februari. Ini prosesnya tidak mudah. Kenapa? Karena HACCP standarnya luar biasa. Detail begitu dari apa yang sudah diraih oleh Banjar Negara itu merupakan satu best practice yang sebenarnya tidak mudah untuk ditiru tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jika kemudian, maaf, pimpinan daerah ataupun wilayah memberikan ruang gerak yang luas kepada generasi muda untuk mengembangkan kelompok masyarakat di daerahnya. Best practice berikutnya adalah para generasi milenial ini tidak kemudian mengerjakan sesuatu bertumpu pada satu atau dua orang. Tetapi mereka kemudian membagi peran ada yang sebagai quality control atau facilitator, ada yang kemudian sebagai petani dan ada yang kemudian berprofesi untuk mengolah singkong menjadi tepung mokaf. Dan ada juga yang berprofesi untuk mendiversifikasi produk mokaf menjadi kemarin yang Bapak Ibu lihat di small expo. Ada mie, ada juga selondok kalau yang tadi saya makan. Kemudian konsep yang ditawarkan oleh teman-teman generasi milenial ini adalah mereka membangun jejaring ketika berkaitan dengan pembiayaan. Mereka membangun jejaring dengan berbagai stakeholder dan ternyata BI adalah salah satu institusi yang paling banyak sampai hari ini memberikan dukungan kepada mokaf di Banjarnegara. Salah satunya kemarin memecahkan rekor muri ya Mas Riza dengan BI untuk makan pizza. Oh mie ayam ya, mie ayam dengan tepung mokaf begitu. Kemudian itu saya rasa dari Banjarnegara pada prinsipnya adalah best practice-nya bahwa mengembangkan UMKM atau mengembangkan usaha mokaf ini ternyata memerlukan komitmen dari penggerak dan yang kedua adalah memerlukan contoh keberhasilan apa yang sudah dilakukan oleh penggerak. Mereka hari ini sudah mempunyai 95 hektare sawah yang kemudian dikembangkan khusus untuk tanaman singkong. Dengan tahun 2019 kemarin penjualannya sudah mencapai sekitar 217 juta dari transaksi mokaf. Nah jadi yang kedua dari Palu yaitu mengembangkan bawang goreng yang kemudian sudah didampingi yang selama ini oleh Mas Adib dan kemarin katanya belum kita beli sudah habis gak tahu siapa yang borong begitu kan. Jogja sebenarnya pengen oleh-olehnya bawang goreng juga tapi gak kebagian. Di Palu begitu yang sudah dilakukan adalah pembentukan kelompoknya kemudian juga deklarasi jatang jamaah Tani Muhammadiyah ya Mas Adib. Kemudian juga saat ini sedang mengembangkan kooperasi untuk mendukung keberlanjutan program. Yang ketiga dari Banten itu kemarin menyampaikan program sirkah namanya. Sebuah website yang kemudian itu adalah sebagai media komunikasi informasi antar masjid desainnya. Di dalamnya berisi tentang zakat, infak, sodakoh, dan stor. Nah ini belum ada yang menggunakan baru pada tahtaran konsep begitu. Nah dari beberapa best practice itu kemudian pada forum diskusi semalam begitu. Yang mengerucut adalah ada baiknya MPM kemudian yang pertama menyepakati posisioningnya Mokaf. Itu akan sebagai substitusi gandum atau kita sifatnya hanya akan mengurangi gandum. Sehingga Mokaf itu hanya kemudian bisa menjadi campuran dalam produk kita. Kenapa? Karena menurut kelompok dua semalam, kalau kita memutuskan posisioningnya sebagai substitusi, maka kita seluruh elemen di MPM khususnya dan lebih besarnya di persyarikatan akan bersama-sama melakukan gerakan tentang Mokaf sebagai tepung yang akan digunakan untuk semua produk yang ada minimal di Muhammadiyah. Yang kedua dari aspek kebijakan maka lambat laun kita akan mempengaruhi kebijakan di level nasional maupun di level provinsi dan kabupaten untuk bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Mokaf di Indonesia. Karena ratkaitannya katanya dengan isu politik juga. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya yang semalam didiskusikan di kelompok kami, MPM itu merumuskan misalnya dua atau tiga kegiatan utama saja, tetapi itu menjadi gerakan bersama secara nasional. Sehingga apa? Sehingga gerakan MPM itu akan terlihat begitu ya, secara nasional begitu sehingga nanti secara impact begitu bisa dirasakan bersama-sama. Nah, berikutnya adalah MPM ada baiknya mulai mengembangkan big data. Big data minimal mungkin di jatam, kata dia yang menindaklanjuti sirkah, karena menurut diskusi semalam sirkah ini nanti berbenturan dengan lazismu, basnas, dan sebagainya. Dan bank-bank sekarang sudah mengembangkan bagaimana kita tinggal klik, kita sudah bisa menginfakkan sebagian rezeki kita melalui rekening bank. Kalau sirkah mungkin agak lebih ribet karena harus buka website dan sebagainya. Maka pada tadi malam, bagaimana kalau yang kita kembangkan adalah big data? Sehingga apa? Ketika misalnya wilayah Kalimantan Selatan itu beras setok berasnya berapa, kemudian wilayah Kalimantan Barat misalnya setok berasnya berapa, itu nanti kita tinggal klik-klik kita sudah bisa memperoleh informasi sehingga nanti bisa didistribusikan kemana saja. Termasuk tadi misalnya kalau menjadi keputusan adalah mokaf menjadi gerakan nasional, maka nanti mokaf pun akan terdata di setiap daerah, mokaf di Gunung Kidul, mokaf di mana namanya, misalnya di Berau, misalnya itu ada berapa, sehingga nanti kita bisa mengetahui dan memenuhi permintaan masarnya. Saya rasa demikian beberapa hal yang didiskusikan tadi malam di kelompok 2, pada prinsipnya adalah kata kunci sebenarnya yang saya tangkap semalam adalah sebaiknya MPM merumuskan gerakan bersama untuk pengembangan UMKM, tidak usah banyak misalnya dua tetapi bisa dilihat. Begitu Mas Ma'ruf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uri. Kita lanjutkan Mas tadi untuk klaster empat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan hasil diskusi semalam di kelompok kampung layan berkemajuan yang diikuti oleh 18 anggota dari Jawa Timur, Jakarta, MTB, Kaltin, Sulsel, Banten, Kalongan, Cilacap, Jember, dan Lamongan. Serta ada yang khusus dari Jambi. Jadi ada beberapa hal yang kami diskusikan dan satu yang bisa dipresentasikan cukup utuh adalah pengalaman di Wonokerto, Pekalongan. Tapi pada prinsipnya hampir semua menjelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan potensi yang ada, yang kedua masalah-masalah gitu dan tiga yang terkait dengan ke depan seperti apa gitu akan kita lakukan gitu belajar dari pengalaman dari berbagai wilayah yang ada. Yang pertama kalau melihat perikanan gitu masyarakat yang berhubungan dengan kenelayanan itu atau masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang sifatnya milik bersama, persoalannya itu mirip-mirip. Satu, sumber daya milik bersama itu selalu dihadapkan pada persoalan sumber dayanya susah dibagi karena milik orang banyak. Kalaupun mau dibagi-bagi, biasanya bagiannya tidak susah untuk rata juga. Jadi sebagai contoh kalau nelayan Wonokerto ke laut gitu belum tentu ke lautnya itu sama-sama kapal yang sama menghasilkan hasil yang sama. Itu belum tentu. Nah ini persoalan gitu, tetapi hampir semua kemarin menyampaikan ada potensi yang cukup besar di sektor ini gitu dan MPM gitu secara khusus gitu di kelompok ini mengharapkan, apa teman-teman itu mengharapkan lebih banyak ikut ambil bagian di kenelayanan ini gitu ya. Nah kalau masalah cukup banyak gitu, kalau di list banyak sekali masalahnya. Dari yang terkait dengan sumber daya ikan gitu, sumber daya ikan hampir kosakatannya menjadi sangat banyak menyebutkan over-fishing. Jadi sumber daya ikan yang sudah dieksploitasi secara berlebihan. Artinya masyarakatnya miskin atau kekurangan berhadapan dengan sumber penghidupannya yang ikannya semakin terbatas. Berarti tantangannya cukup berat gitu, tantangannya cukup berat. Ada berbagai persoalan yang lain, baik yang menyangkut infrastruktur gitu ya, seperti TPI, BBM gitu yang sulit gitu, birokrasi gitu, perizinan yang tidak mudah gitu, walaupun tadi Pak Dirjen menyebutkan cepat gitu, ternyata di nelayan itu tidak secepat yang diinformasikan gitu. Itu beberapa persoalan. Nah mungkin untuk menyingkat waktu gitu, kalau dilihat dari diskusi semalam, belajar dari Wonokerto maupun sampai ke Jambi gitu, kalau melihat arah gerakan khususnya untuk MPM gitu, pilihan level strategi gerakannya ada dua. Satu, gerakannya di level makro, adalah advokasi kebijakan. Belajar dari kasus cantrang, kasus payang, kasus lobster gitu, itu mengemukan. Sehingga ini mau tidak mau perlu MPM memperkuat untuk polosi advokasi gitu ya, advokasi kebijakan. Nah tentu saja ini pekerjaannya tidak mudah bagi MPM gitu, karena bukan bidannya gitu. sehingga perlu menarik lebih banyak gitu ya, teman-teman di kebijakan publik itu untuk ambil bagian untuk mengadvokasi gitu. Kebijakan itu level yang makro tadi yang malam yang kita diskusikan. Yang kedua, level mikro. Level mikro itu adalah gerakan pada level masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nah yang kita hasilkan semalam itu satu pertanyaan, punya KMPM model yang bisa dicontoh oleh berbagai wilayah. Nah artinya kita mungkin memerlukan contoh, model-model pemberdayaan ini gitu ya. Model-model pemberdayaan untuk masyarakat nelayan gitu ya. Bahkan ada usulan yang cukup berat di antara model itu adalah jangan-jangan yang kita butuhkan itu bukan memberdayakan masyarakatnya dari sisi ekonomi, tetapi memperbaiki mental nelayannya. Nah itu cukup berat kalau bagian yang ini gitu, karena ada isu molimo dan sebagainya. Itu menjadi PR yang lain gitu ya. Nah level mikro gitu tadi adalah percontohan-percontohan. Nah jadi ada beberapa yang ditawarkan di dalam diskusi kami itu adalah model-model percontohan itu bisa berbagai bentuk gitu ya, bisa berbagai bentuk gitu. Misalnya yang dicontohkan di Banten gitu ya, di Banten itu mengarah ke satu, kalau sekarang nelayannya itu tergantung kepada rajungan, kalau dari sisi komoditas, tapi sebagian informasi menyebutkan rajungan ini, kalau dilihat rantai pasoknya, pembelinya adalah industri. Yang industri ini kalau rajungannya berkurang, di satu daerah di Banten misalnya, dia akan keluar dari situ. Sementara nelayan harus terus menangkap rajungan, yang belum tentu juga dapat. Nah mungkin ada yang lain komoditasnya. Misalnya tadi masih diskusi tadi sepanjang jalan juga dengan teman-teman di Banten gitu, jangan-jangan pilihannya komoditasnya kita ubah. Misalnya katakanlah kerang hijau, yang jauh lebih mudah dikelola. Artinya model di level masyarakat itu variasinya bisa beragam. Bisa di Wonokerto dengan teknologi penangkapan ikan gitu, bisa di Banten gitu, dengan pilihan tadi berubah dari nangkap ikan menjadi membudidayakan kerang hijau. Itu satu di sisi pilihan gerakan, jadi makro dan mikro. Yang kedua, pendekatan gitu ya. Pendekatannya seperti apa sebaiknya gitu, yang didorong adalah tentu saja gitu, kalau yang kita lihat, kalau pemerintah cenderungnya diturunkan semua, silakan dikerjakan. Dan gagalnya sangat banyak. Bantuan kapal gitu, diberikan bantuan, tapi kapalnya nggak bisa operasional. Itu banyak terjadi. Di penelitian begitu, di masyarakat juga diinformasikan seperti itu. Nah sehingga pendekatan yang dari bawah itu kita harapkan ada. Dan Wonokerto menyampaikan yang dilakukan oleh MMPM di Wonokerto itu adalah contoh yang baik. Mereka merencanakan kebutuhannya, lalu mengadakan juga sebagian dari kebutuhan itu. Itu adalah pendekatan yang baik secara pendekatan. Dan juga isu-isu yang di dalam pendekatan itu, isu-isu yang menyangkut, apa pilihan misalnya, kalau nanti sudah direncanakan, apakah pilihan katakanlah alat tangkap gitu, alat tangkapnya ini berhadapan dengan kebijakan atau tidak. Sehingga isu-isu keberlanjutan itu muncul di dalam diskusi kami gitu ya. Yang terakhir gitu, yang sangat penting adalah di antara diskusi adalah model kelembagaannya seperti apa. Jadi kalau ini di sisi produksi misalnya bisa jalan nanti, terus pasca panennya seperti apa, misalnya di sisi kegiatan produksi, kelembagaannya siapa yang akan mengelola. Ini yang menjadi apa, perlu kita identifikasi bersama. Satu lagi mungkin yang terkait, secara khusus yang terkait dengan grup kami itu adalah pengembangan nelayan berkemajuan gitu ya, perkampungan nelayan berkemajuan gitu. Kalau saya merangkum, kalau saya merangkum dari diskusi itu, ada empat pilar gitu ya, untuk membangun nelayan berkemajuan itu. Pilar yang pertama itu, yang saya cacat dari diskusi adalah kampung itu kampung yang produktif gitu ya. Artinya memiliki produk, produknya yang bisa dijual, yang memiliki pasar, itu yang pertama. Nanti produknya bisa macam-macam, tergantung, mau ikan segar, mau ikan olahan gitu. Misalnya Wonokerto mengharapkan nanti mungkin ada produk bakso ikan misalnya. Nah itu pilihan produk, jadi kampung yang produktif. Kemudian yang kedua dari catatan kami adalah kampung sehat gitu ya. Sehat itu dalam dua definisi, manusianya sehat, lingkungannya ya sehat. Jadi lingkungan, katakanlah MCK gitu ada gitu, dan lingkungan sekitarnya juga sehat. Yang ketiga, mungkin saya yang menerjemahkannya, mungkin bahasanya gak pas gitu ya, kampung inklusi gitu ya, mengharapkan kelompok perempuan itu ambil bagian di dalam kegiatan yang ada gitu ya. Dan yang terakhir adalah, kampungnya itu bisa berjamaah, jadi aktivitasnya itu bukan individual, tetapi adalah kolektif. Itu mungkin catatan dari kelompok nelayan yang bisa saya rangkum. Pak Ma'ruf, terima kasih. Terima kasih untuk klaster empat, peserta kongres yang berbagai, eh kok kongres, rapat. Kita masih punya waktu. 15 menit. Saya akan nyampaikan tiga menit hasil dari diskusi kelompok klaster lima, karena kebenaran saya sendiri moderatornya. Tadi malam itu. Repot ya. Oke. Klaster saya adalah program pemberdayaan komunitas khusus dan 3T. Tertinggal, terbelakang, terengah-engah, supaya T suma-paya yang susah-susah. Yang pertama adalah best practice-nya pemberdayaan pada komunitas pemulung. Berarti ini contoh komunitas miskin kota. Jadi, komunitas ini hampir semua daerah ada, khususnya di level provinsi. Pemberdayaan ini dilakukan dan didampingi oleh MPMP di Yogyakarta, di Yogyakarta, TPST Piyungan, bagi teman-teman yang di luar apa, klaster enam. Di sana ada sekitar 400 sampai 500 pemulung yang sekarang berhimpun diketuai oleh Pak Mariono. Mohon berdiri, Pak Mariono. Pak Mariono ini komandan para pemulung sehingga bisa bikin Jogja kotor bersih, tergantung Pak Mariono. Tahun kemarin melakukan demo memblokir 5-6 hari. Tidak boleh truk masuk ke sana. Jogja sudah pusing dari gubernur sampai depan dan sebagainya mengomentari dan menindaklanjuti. komunitas ini berhimpun kemudian melakukan pengorganisasian lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah penguatan satu spiritual seperti penyediaan air bersih yang biasa disebut pacasan, mardiko, kemudian pengajian rutin berjejaring dengan kampus dan yang lain. Intinya adalah satu bagaimana mereka mengorganisir diri, yang kedua peningkatan pendapatan. Sudah ada kelompok usahanya bikin mie dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 3T yang lain yang untuk best practice adalah komunitas Kokoda. Kokoda komandannya Papua Barat Mas Anang. Mas Anang masih ada di sini? Mohon berdiri Mas Anang. Mana Mas Anang? Oh, sudah siap-siap pulang ke Kokoda. Mas Anang itu dari STY ya? STKIP. Sekarang jadi Unisa Unimuda. Kokoda adalah sebuah komunitas suku asli Papua yang menurut orang Papua sendiri adalah suku yang paling ngeyelan, bengal. Pokoknya paling susah diatur. Nah, itu relatif sukses didampingi oleh MPM bersinergi dengan Aung, PTM, PTA, Lazismo, dan kegiatannya berkelanjutan. catatan tadi malam dari Mas Anang adalah pendekatannya kultural dan struktural. Ini saya kira jadi catatan-catatan. Nah, dari diskusi tadi malam kesimpulannya atau rangkumannya adalah yang pertama termasuk rekomendasi dari Pak Saiful, proses pemberdayaan itu memerlukan sinergitas antar stakeholder MPM. Jadi, MPM itu sendiri Pemda, PWM, PTMA, termasuk Lazismo, dan lembaga lain. Nanti model kerjasamanya bisa variatif. Yang kedua, SDM, MPM sendiri itu perlu di-upgrade. Jadi, catatannya itu ya apa, masih ada pengurus MPM yang bahkan di level daerah tadi malam disampaikan di NTT itu ada yang musda saja belum dilakukan. Apalagi kerja. Itu ada upgrading, kemudian pada skala yang lebih besar ada sekolah kader pemberdayaan atau biasa disebut dengan SKAM. Kemudian catatan dari Mas Anang juga tadi malam perlu model pendampingannya berkelanjutan, tidak hit and run. Jadi, tidak model projek, tapi berkelanjutan. Apa yang dilakukan adalah peningkatan pengorganisasian, peningkatan kapasitas, termasuk life skill, sikap, dan spiritual, lalu usulan terakhir penggunaan teknologi informasi. Saya kira itu beberapa catatan dari klaster lima. Forum sekarang kami berikan pada teman-teman peserta forum ini untuk memberi masukan, khususnya kira-kira rencana tidak lanjut, kira-kira mutak mar kita ngusulin apa. Tidak harus program, tapi juga bisa boleh pendekatan. Saya mencatat ada beberapa pendekatan, nanti bisa bagian dari closing kami. Silahkan, mungkin tiga penanggap, kalau ada, dipersilakan. Satu, dua, tiga. Oke, sementara tiga dulu ya. Oh, ini satu grup ini. Boleh ya, tidak apa-apa. Silahkan. Ada, Meg, dibantu. Mohon diperkenalkan dan masukannya seperti apa. Terima kasih. Nama saya Sakir dari Yogyakarta, Dampingan MPM. yang dipaparkan atau best practice yang disampaikan teman-teman menurut saya sih sudah luar biasa begitu. Hanya saya setelah mengikuti kegiatan terutama hari ini saya mendapatkan semacam amunisi yang luar biasa atau bisa saja itu dianggap nanti sebagai tantangan kita ke depan. Dari pemateri tadi yang pertama saya melihat disana di peta Indonesia dimana disitu ada tanda merah desa tertinggal kuning desa berkembang di hijau desa bukan desa mandiri desa miskin kemudian juga dari pemaparan itu ada dana sekitar 364 triliun kalau tidak salah tadi juga tidak begitu berdampak lalu kemudian dari hasil kunjungan tadi meling ke sana ada benang merah dari pertanyaan atau dari usulan yang dilakukan oleh teman MPM dari Karanganyar kalau tidak salah kepak menteri tentang dana desa dimana masyarakat merasa kok tidak juga merah ada dampak tampaknya tampaknya itu tidak begitu kelihatan aparat desa mungkin ada permainan disitu nah itu kalau kita tarik benang merahnya dari dana yang sekian MSKT tidak berdampak peta di blok merah tadi banyak sekali lalu kemudian ada dana desa yang juga mungkin ada permainan itu menjadi tantangan kita ke depan saya sendiri juga mengalami itu di desa saya waktu saya sebagai disabilitas untuk memasukkan kegiatan memang tantangannya di desa yang saya lakukan sendiri itu mungkin tidak hanya di desa saya manakala itu kalau di kepala desanya ini mudah-mudah jadi pemikirannya sudah sangat luar biasa tapi kalau sudah pada tingkat keserah atau bidang pelayanan itu sudah sepuh-sepuh terus kemudian kalau teman-teman disabilitas mengajukan program yang ditanyakan penyandang disabilitasnya berapa padahal kalau kita berbicara tentang SDJC disitu kan ada klosul tidak boleh ada yang ditinggalkan kita semua berkesempatan dan juga lagi-lagi di SDJC tantangannya ini abadalah bahwa tahun 2030 ini kan negara sudah harus bebas dari miskin itu tujuan nomor satu nah untuk menuju ke sana tadi itu tentu dalam waktu 10 tahun ini kan 2020 sampai 30 10 tahun apakah kita punya kekuatan atau strateginya yang seperti apa yang akan kita lakukan untuk menuju bahwa poin satu Indonesia akan lepas dari kemiskinan itu itu pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sakir Mokok Pak Jemin Oh ini dulu Pak Jemin dulu ya Pak Jemin dulu lalu nanti Pak Yusri dan Ibu Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kampingan MBM dari komunitas C-Fabel khususnya Bank KSP Bank C-Fabel Mungkin saya hanya menambahkan saja setelah saya mengikuti forum komunitas C-Komunitas Pemberdayaan Pimpinan Pusat Muhammad Selamat dua hari ini saya menarik kesimpulan khususnya untuk perkembangan KSP terima kasih sudah didampingi sehingga KSP saat ini sudah berjalan tapi karena jujur mungkin dua atau satu tahun yang kebelakang ini kami memang merasa untuk damingan MBM agak kendor ya dalam artian mereka jarang juga hadir walaupun saya undang begitu karena kami tetap butuh support dalam artian mungkin untuk perkembangan kedepannya kayak kita mencari akse itu juga belum kul sampai saat ini sedangkan itu kita sudah mengeluarkan tenaga dan biaya mungkin untuk lebih reket lagi ini mungkin masukkan saja agar MBM kedepannya untuk KSP ini ada yang mendampingi serius agar kita mendapatkan hasil yang kita inginkan itu mungkin Mas Rijal karena memang apakah kesibuan apa-apa aku juga kita tidak tahu karena sistemnya kita pendampingan dan kita sudah berjalan tapi poin yang mau kita capai selama ini sudah mengurus berbagai macam persyaratan yang begitu rumit eh ternyata tidak goal rumit tidak goal sampai berapa kali ya tiga kali kita fotokopi kita kumpulkan tanda tangan segala macam ternyata belum berhasil Pak mungkin di sempatan ini kedepannya mungkin ya satu target dululah poin itu yang kita utamakan agar bisa goal terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Esli depan singkat padat karena waktu mahrib tinggal 10 menit lagi tidak apa ini Pak Esli depannya ya makanya lalu maka satunya langsung kasihkan belakang baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih moderator pertama ini secara umum saja Pak jadi yang pertama saya kira untuk ke depan kita mohon kepada MPM pusat dan mahal ini Pak Yamin ya agar bisa ditekankan kepada PWM-PWM untuk lebih memperhatikan tentang adanya kelembagaan MPM ini agar daerah-daerah atau PD-PDM itu bisa untuk mendukung kegiatan-kegiatan MPM karena masih banyak saya kira PD-MPD mohon maaf di daerah itu yang sekanakan mau membentuk MPM itu orangnya enggak ada orangnya cuma itu-itu aja katanya jadi mohon nanti ini bisa ditegaskan kembali kemudian yang kedua yang kedua yang kedua kalau kita bicara tentang masalah ekonomi kadang-kadang di daerah itu agak susah membandingkan perbedaan antara majelis ekonomi dengan MPM karena sama-sama ingin ada yang mau dijual asarnya ada kegiatan ekonomi di sana nah ini perlu ada batasan-batasan yang jelas tentang masalah perbedaan kemudian yang ketiga untuk pertanian tadi kan bicara tentang masalah pertanian segala macam apakah setelah kita melihat yang lokasi tadi lokasi kegiatan kita terakhir ada baiknya juga dikembangkan tentang tanaman obat tentang tanaman obat nah itu perlu juga dikembangkan di daerah karena sangat penting sekali herbal-herbal sekarang ini nah sekiranya itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu dipersilakan terima kasih Mas Maruf memperhatikan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Akib kemudian Pak Suwadi dan Mbak Wuri tentang model pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh MPM di seluruh Indonesia ini merupakan potensi yang sangat berharga untuk dilindungi kekayaan intelektualnya berupa hak cipta jadi nanti untuk keluaran dari kegiatan ini bisa mendapatkan kalau saya lihat 10 hak cipta bisa didaftarkan di Kementerian Kumhang monggo monggo nanti insyaallah Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memfasilitasi karena nanti bisa dipakai untuk akreditasi bisa pemegangnya oleh beberapa universitas kebetulan yang MPM ini kan penggeraknya juga dari beberapa dosen dengan nanti pemegangnya untuk satu hak cipta kalau ada yang dari UGM bisa dari UGM dan misalnya UNISA kemudian penciptanya juga masuk di situ sehingga nanti banyak sekali hak cipta yang dihasilkan dari MPM mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan nanti dari sentra kekayaan intelektual Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memfasilitasi insyaallah gratis nyumun Pak Pak Sarjito nanti juga mendukung betulan saya yang mengelola sentra kekayaan intelektual nanti saya tunggu secepatnya untuk diproses karena prosesnya cepat satu hari insyaallah sudah bisa keluar surat pencacatan hak ciptanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu yang terhormat yang barusan menyampaikan pendapat tadi kita ikut berbangga dan aplos untuk beliau karena SK Guru Besar Pak Ibu jadi Profesor jadi MPM semakin lengkap Alhamdulillah selamat Ibu selamat untuk Ibu selamat juga untuk UMS terakhir karena ada tambahan terakhir karena sudah azan singkat padat ada mic terakhir 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 нее Pertama adalah penting untuk segera menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh para narasumber. Kaya sekali dengan program, kaya sekali dengan inovasi, sehingga saran saya PP segera berespon itu dalam bentuk konkret. Sehingga memudahkan untuk teman-teman di daerah, wilayah untuk mengimplementasikan itu. Kedua adalah isu terpenting yang berkembang adalah isu desa. Begitu bicara tentang desa, maka cakupannya bukan hanya ranah MPM, tapi ini menjadi ranah semua. Hampir semua majelis, hampir semua ortom juga bicara tentang itu. Salah satu poin yang paling penting tadi adalah kaitan dengan regulasi. Kita bicara tentang advokasi kebijakan, maka tentu paling penting perlibatan lembaga hikmah dan kebijakan publik. Mungkin juga kalau bicara tentang regulasi, lembaga hikmah dan HAM juga penting untuk dilibatkan. Yang lain catatan tentang BUMDES. Nah kalau memungkinkan misalnya MPM mendorong lembaga ekonomi untuk membuat misalnya paling tidak ada kerangka kerja untuk pembentukan dan pendampingan BUMDES. Mungkin ini juga bisa bermanfaat untuk kita lakukan secara bersama-sama. Tapi kita merasa bangga sekali dengan forum ini dan saya minta kita semua aplos untuk BPM Muhammadiyah. Ini kerja luar biasa sekali untuk MPM. Banyak sekali hal, sesungguhnya saya setuju ini harus dikerja berlama-lama karena narasumber kita sulit sekali didatangkan. Tapi di forum ini mereka semua bisa hadir dan mudah-mudahan ini segera bisa ditindaklanjuti ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Bapak-Ibu yang saya hormati, mungkin masih banyak yang akan memberi masukan tapi karena faktor waktu nanti toh masih bisa dilanjutkan. Karena kita yang PWM atau PDM yang belum gabung di grup WA MPM se-Indonesia mau nanti mencatatkan gitu dan ada adminnya di Mas Komar. Mas apa? Oh di pojok ya, nanti mencatatkan untuk dimasukkan dalam grup WA MPM se-Indonesia. Ada beberapa catatan closing dari saya adalah energi MPM untuk tahun 2020-2025. Saya kira apa yang sudah dilakukan termasuk tadi kunjungan, belajar dari Banjarnegara dan yang lain. Yang pertama adalah SDM tentang komunitas kelompok milenial bisa menjadi energi baru bagi MPM dengan pendekatan socio-prenership. Saya kira itu bisa menjadi model. Yang kedua adalah spirit kerelawanan dan komitmen tetap ada. Karena yang ada adalah orang pinter, punya pikiran, punya tenaga tapi komitmen waktunya juga tidak ada. Saya kira ini terkait dengan Pak Jimin tadi juga, kita rasakan memang banyak anak muda banyak tapi karena banyak faktor sehingga kesannya komitmennya kurang. Tapi memang banyak faktor, nanti ini spiritnya dulu. Kemudian sinergitas menjadi catatan seperti yang disampaikan Pak Busro kemarin dan dari banyak klaster tadi. Yang terakhir adalah teknologi informasi. Rekomendasinya mungkin pendekatan pemenuhan hak dasar sebagai masyarakat untuk komunitas defable, kelompok 3T, dan seterusnya adalah menjadi penting. Maka tadi seperti kelompok nelayan, pendekatan advokasi menjadi diperlukan juga. Yang kedua adalah membuat, menginovasi, dan memperluas model-model pemberdayaan yang sudah ada untuk semakin beragam. Yang tadi modelnya pun kalau perlu dilindungi, tadi diusulkan oleh Prof. Kuhn bahkan bisa dihak cipta ya. Nanti sudah ada fasilitasi UMS siap. Kemudian pendekatannya tetap partisipatif, inklusif. Sudah dibuktikan di Longkeloh, tadi juga di Perikanan, di NTT, di Papua. Kegiatan kita memang partisipatif dan inklusif. Jadi Muhammadiyah for all itu memang real, diujudkan, diaktualisasi oleh MPN. Kemudian model kelembagaan seperti di sektor pertanian, seperti Jatam, Jaringan Tani Muhammadiyah, Luku Lembaga Usaha Unggul, dan Jalamu. Yang terakhir ya, Jamaah Nelayan Muhammadiyah yang ada di Pekalongan. Ini sebagai contoh model yang bisa dikembangkan untuk tahun 2020 berikutnya. Terakhir adalah stakeholder, sinergitas dengan stakeholder tetap dilakukan. Tadi ada usulan segera menindaklanjuti misalnya peluang-peluang yang disampaikan oleh kementerian, lembaga donor, tadi World Bank ada, dan juga tentu masih terkait dengan Pemenda, kemudian bahkan lazismu ya. Beberapa hal, kegiatan kita memang strategis dengan lazismu, tapi mungkin mekanisme kerjasamanya tetap perlu diperbaiki, ditinjau lagi, sehingga semua menjadi clear, clear and clean saya kira itu. Saya kira itu beberapa catatan saya untuk kita bisa memberikan masukan pada input mutakmar di bulan Juli 2000 tahun ini ya, di Solo. Demikian dari saya, apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf, untuk sesi ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekaligus saja, ini karena semuanya sesi terakhirnya closing. Dan ini sudah azan mahrib, apakah kita azan baru closing atau lima menit kita closing yang akan dilakukan oleh Pak Zamin sebagai ketua, dan sebenarnya kalau ada unsur dari UMS, maaf UMM, hadir. Oke baik, terima kasih. Kalau gitu untuk waktu selanjutnya saya serahkan Mas Komar untuk sebagai MC seremoni penutupan. Terima kasih. 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 MPM munggu Mas Jadid hai 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 cek-cek bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alamin amabat pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi bapak-bapak yang sudah hadir pada acara kita selama dua hari ini Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besar juga kepada teman-teman panitia yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang Hai banyak sekali memang kami rasa juga masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini kalau memang dirasa masih kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kekurangan memang berasal dari diri kami pribadi kalaupun ada dirasa yang lebih yaitu datangnya dari Allah subhanahuwata'ala harapan kami apa yang bisa apa yang telah kita hasilkan pada beberapa hari ini bisa kita rumuskan dengan baik sehingga target-target yang tadi sudah disampaikan pasca pertemuan ini misalkan kita akan menyusun kerjasama dengan KKP dan lain-lain itu akan kita rumuskan dalam satu laporan sehingga harapan kami bapak-bapak yang hadir di sini yang belum menyerahkan form atau belum mengisi data-data kita baik nomor telepon maupun email bisa melengkapi data tersebut di sekretariat panitia agar hasil yang kita rumuskan dalam beberapa hari ini bisa kita share dan nanti kita akan share juga nomor-nomor dari peserta biar kita bisa saling berhubungan setelah kegiatan ini sehingga eh apa yang sudah kita rencanakan bisa kita laksanakan setelah acara ini selesai eh sekali lagi kami atas panitia mengucapkan permohonan maaf jika banyak sekali kekurangan dalam penyelenggaran kegiatan ini Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan seminar dan meluka karya First Community Empowerment Forum di UM Malang mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kamu maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih Mas Hadi makasih dan Maturwon langsung saja kepada Panglima-panglima penyelenggaran ini sebagai sahibul baik atas nama Universitas besar di Indonesia dalam ini PTM Universitas Muhammadiyah Malang kami persilahkan Doktor Wiyono Al-Mukarrof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ini kalau panggil Pak kok kayaknya terlalu tua Mas Yamin Mas Budi Mas Hadi kami di Universitas Muhammadiyah Malang kalau saya awali dulu misalnya saya ini sebenarnya dalam kepanitiaan lokal itu adalah sekretaris yang menutup itu mestinya rektor kemudian rektor turun ke Profesor Yuskolili itu pimpinan kami di direktorat penelitian pengabdian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lalu turun kepada saya mestinya harus ada tahapannya itu ada kewakilnya dan turun kepada saya hanya sebagai kadif nasib saya tidak pernah jabat tinggi karena begitu tinggi turun lagi tinggi turun lagi nggak pernah jabat itu memang nasib saya dan itu nasib yang sudah saya jalani dan penuh kering apa penuh kesenangan sehingga saya dengan Pak Yamin ini sudah biasa ngomong kasar itu biasa walaupun beliau orang Jogja ini Jawa Timur Bung jangan jajah kami itu kami terlalu lama dijajah dengan sopan santunmu itu makanya beliau-beliau ini kalau sampai sakit hati saya suruh pulang ini wakil rektor yang ngomongin atas nama rektor ini ya Bapak Ibu yang kami hormati saya kira semua itu kami lakukan agar Bapak Ibu itu merasa enjoy di sini kalau toh ada kesalahan misalnya alamat nggak jelas macam-macam tolong itu dilempahkan pada Panitia Pusat karena Panitia Pusat lambat melakukan koordinasi di awal Mas Budi itu yang saya ancam sebetulnya tadi saya doa itu kemarin itu sampai itu loh sudah berulang kali melakukan kegiatan itu field trip itu kok mesti siang hari kenapa nggak pagi hari dari 10 tahun yang lalu aku ikut itu mesti kudanan terus tapi kenapa kok terus maksudnya doakan mudah-mudahan nanti tapi kami kan tetap menyediakan terop macam-macam demi kenyamanan Bapak Ibu yang kami hormati ya itu semua tapi kita jangan kalau bisa jangan suka tersinggung jangan suka nggak enak hati kepada kita ini loh kita bersama saudara kita berseperjuangan masa kita harus tersinggung jadi nggak ada kata ketersinggungan itu nggak ada jadi saya dengan Pak Yamin kalau sampai Pak Yamin itu tersinggung maka dia bukan saudara saya orang kalau sudah saudara itu nggak ada rasa ketersinggungan itu makanya beliau minta ke sini apapun Mas aku lakukan makanya selama hampir seminggu waktu saya saya korbankan demi MPM untuk mengajak teman-teman yang ada di sini itu yang terakhir soal makan itu menjadi tekanan kita jangan sampai ada teman-teman yang hadir di MPM ini makannya kurang kalau itu tidak selera sampai ngomong tak ajak ke restoran yang sampai selera bayar ODW bayar sendiri itu jangan terus saya bayarin nggak termasuk penginapan ada yang protes Pak saya ini di sini saya pengen di hotel tak antar ada hotel namanya Santika paling mahal di sini bayar ODW tapi tak antar yang terakhir saya bilang kepada teman-teman terpat-patpat Mas Hadi begitu datang ingat filosofi kita menjadi panitia panitia ngurusin peserta dan bukan panitia ngurusin panitia karena itu mohon dipengerti panitia Yogyakarta nggak usah tersinggung nggak usah merasa diabaikan karena kalian panitia kalau nggak mundur jadi panitia ngurusin kita ngelayani peserta bukan ngelayani panitia itu sudah di awal sudah saya berikan Jawa Timur men terus terang apa adanya sayang belajarnya kepada Pak Sahrial itu orang Padang Sumatera Barat jadi itu Bapak Ibu jadi sekali lagi kalau ada sesuatu yang kira-kira kurang berkenan macam-macam itu sudah lah tinggalkan aja semua jangan taruh di dalam dada ingat kalau kita ada sakit hati di dalam dada kita maka kita akan sakit sebenarnya itu dan siapa yang bisa menyakiti hati kita sendiri bukan orang lain saya tidak bisa menyakiti hati Pak Yamin karena Pak Yamin itu kalau ngomong ke saya ya kasar karena Jawa Timur kan tapi bagi saya menyenangkan Pak Yamin itu coba kalau Pak Yamin berhadapan dengan orang yang lain mungkin orang lain akan tersinggung salah sendiri tersinggung wong saya kesayang nggak kok kamu sakit hati gitu karena itu orang yang paling jahat menurut saya di muka bumi ini adalah orang yang suka menyakiti hatinya sendiri yaitu orang yang tersinggung karena itu kita saudara karena saudara marilah kita ambil kenangan manis untuk kita bawa pulang bersama supaya kita ini tetap bahagia dimana saja saling membantu kita kalau ada apa-apa misalnya butuh studi banding butuh pelajaran monggo kita hubungkan kesini itu kalau misalnya ada teman-teman mau ke Malang mohon maaf butuh petunjuk butuh penginapan butuh kendaraan datang kepada kami Insyaallah kami berlebih untuk menolong sesama saudara kami saya kira itu atas nama panitia yang pertama saya belum masuk ke grup MPM ini selama 10 tahun saya aktif itu nggak pernah dimasukkan nanti kalau dimasukkan baru hasil apa namanya hasil video foto macam-macam itu nanti saya upload ke grup tapi kalau nggak dimasukkan ya 10 tahun pun kutahan itu nggak akan kumasukkan bagaimana Pak Novin sudah siapkan itu ya paling nanti paling cepat nanti malem paling lambat besok malem akan kita upload itu termasuk kalau diizinkan nanti kita upload ke YouTube itu kemudian untuk ini nenek kita yang sudah tua yang urusi konsumsi itu tapi mereka super juang kuat itu itu jadi konsumsi pokoknya prinsip untuk besok Bapak Ibu itu kita siapkan masih kita siapkan makan pagi untuk yang di Rusunawa tapi yang lain boleh gabung di Rusunawa kita siapkan gitu kemarin sudah saya ultimatum tapi nenek kita nggak anu waduh lah segitu-gitu kemudian ada yang Jai Feltrip ada Pak Pulung ada ini jadi saya ini komandan kelepon itu ada di bawah saya tinggal saya remote namanya Mas Afib itu yang ngurusin A sampai Z nya itu ya saya kira sampai teler-teler itu tapi saya kira itu terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang kami hormati semangat kita adalah semangat berjihad bersam semangat kita adalah semangat bersama semangat kita adalah semangat bersaudara kalau ada konflik macam-macam tolong sampaikan kita kita selesaikan secara persaudaraan itu kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya selama ini kepada Mas Yamin Pak Budi kami juga merasa terima kasih ditunjuk menjadi apa namanya tempat untuk melaksanakan kegiatan ini yang ketiga kali karena itu sekali lagi kami atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan wabillahi taftualidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 ya Pak jadi tidak kaget juga begitu panitianya siapa Pak Wiwono oke sip Alhamdulillah terima kasih sekali dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang kita berdoa dan berharap semakin maju jaya Universitas Muhammadiyah Malang Amin pada teman-teman panitia juga terima kasih atas kerja kerasnya mempersiapkan acara ini secara materi teknis pelaksanaan dan juga mungkin tidak segan-segan dan tidak henti-hentinya menghubungi bapak-bapak di pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun MPM wilayah untuk mengkonfirmasi kepesertaan pada acara hari ini dan alhamdulillah terkonfirmasi hadir memberikan konfirmasi hadir pada saat pembukaan itu ada 28 wilayah MPM seluruh Indonesia ini suatu prestasi yang sangat luar biasa yang menunjukkan gerab pemberdayaan semakin kencang di Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang ketiga dari beberapa catatan yang tadi disampaikan hasil diskusi di klaster menarik dan itu mencerminkan itulah cermin tentang apa yang selama ini kita lakukan sebagaimana tujuan dari forum ini adalah mengformulasikan best practice yang selama ini dilakukan oleh MPM MPM wilayah daerah cabang dan langsung dalam dampingan pusat sehingga akan nampak konfigurasi pohon pemberdayaan MPM Muhammadiyah di seluruh Indonesia nanti panitia akan merumuskan akan menggambarkan sudah tergambar bahwa formula pemberdayaan yang selama ini dilakukan itu ternyata memiliki aneka aneka ragam aneka ragam di pertanian saja tadi nampak ragam diunggah saja itu beragam di dalamnya ternak mulai dari kambing sapi sangat beragam beragam nah itu adalah hasanah pemberdayaan yang nanti menjadi sebuah best practice yang kita lakukan diperkuat tadi dengan studi lapangannya di lapangannya yang kedua dari yang tadi disampaikan juga harus kita akui proses pemberdayaan kita itu memiliki beragam klaster paling tidak saya mencatat ada tiga klaster klaster yang pertama itu pada level personal individual yang sifatnya khas unik yang harus dilakukan pemberdayaan yang sifatnya personal misalkan bagi pemberdayaan di bidang penyandang disabilitas kadang diperlukan sebuah pendampingan yang sifatnya personal kemudian yang kedua klaster pemberdayaan kita itu masih yang sifatnya adalah home industry home industry belum masuk pada skala skala industri tapi sifatnya home industry tetapi dia sudah memberikan kenaikan pendapatan income generating dan itu bagian dari pemberdayaan dan skala nya ada yang masih pada skala industri rumah anak tetapi yang mengembirakan adalah ada beberapa klaster pemberdayaan kita yang sudah mulai masuk ke tahap industri yang dia harus ditadampingi sekencang mungkin karena dia membutuhkan pasar besar dia membutuhkan produksi yang besar dan dia mulai bergerak dalam bidang yang harus kita kelola secara industri ambil contoh misalkan BRAS itu sudah bukan rumah lagi tapi dia sudah masuk harus dikelola secara industri mokaf tadi mokaf maka antisipasi kita adalah luku tadi lembaga usaha kelompok itulah untuk menjembatani proses pemberdayaan ekonomi kita yang sudah masuk pada tahapan tahapan industri yang ketiga yang saya catat juga dari masukan tadi itu itu adalah diakui kita masih menghadapi kendala kendala baik kendala itu yang sifatnya kelembagaan mudah-mudahan saya belum dapat petanya tentang apakah MPM itu sudah 100% ada di cabang di seluruh Indonesia sebagai sebuah majlis di Indonesia cabang itu pimpinan cabang itu ada 571 cabang ya 571 daerah daerah nah apakah setiap wilayah sudah memiliki daerah-daerahnya itu adalah MPM di level daerah belum lagi cabang nah ini adalah kekuatan kelembagaan yang perlu kita kita bangun tetapi itu tidak mudah karena berhadapan dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia itu problem yang kita hadapi yang keempat yang kita catat dari tadi yang disampaikan hasil diskusi adalah perlunya kita mulai memperkuat mempertegas sinergi baik itu sinergi internal persarikatan tadi disebutkan majlis lembaga tetapi juga sinergi dengan eksternal eksternal tadi saya berdiskusi dengan Pak Saiful Muhammadiyah itu sering diancar sebagai pangsa pasar yang cukup besar pangsa pasar dengan amal usahanya dan segala sehingga lembaga-lembaga ekonomi itu merasa tertarik untuk bermitra dengan Muhammadiyah pertanyaan kita tadi kenapa kita tidak juga melihat mereka juga adalah bagian dari yang kita sasar pasar dari produk-produk yang kita dampingi sehingga kami juga akan memberikan masukan kepada bapak-bapak pimpinan AUM terutama juga ketika ada kemitraan ada satu kemitraan yang saling bargaining yang saling menguntungkan saya ambil contoh misalkan tadi keluhannya pasar-pasar semua ya pasar kami sudah berkomitmen dengan salah satu bank pemerintah daerah di Jogja untuk apa baik pada level provinsi nasional kan setiap mitra itu dia pasti paling tidak punya kooperasi karyawannya itu adalah pasar dari dari apa yang menjadi produk-produk kita itu bisa kita jadikan mitra strategis mitra sinergi dalam pemberdayaan kita karena dalam blueprint pemberdayaan yang sudah dirumuskan oleh MPM periode 2010 yang lalu jadi pada periode yang kedua itu sudah ada dua fase fase pertama adalah fase produktivitas dan fase yang kedua adalah kita sudah mulai masuk pada fase marketing jaringan dan lain-lain soal produksi soal pelatihan saya kira tinggal penyempurnaan saja justru kita sudah mulai harus masuk pada level level market level pasar nah itu diperlukan konsolidasi kita nah salah satu konsolidasinya adalah ketersediaan data nah oleh karena itu form yang kita sampaikan dan mohon bisa juga dilengkapi karena itulah nanti menjadi peta analisis kita kekuatan kita apa jenis-jenis yang kita punya dan itu menjadi bahan ketika kita akan bersinergi dengan para pihak dalam kaitan pemberdayaan itulah kira-kira ibu dan bapak-bapak sekalian satu benang merah satu garis besar yang bisa kita kita peroleh dari acara dua hari ini yang saling yang sangat mengembirakan ini mudah-mudahan ini melengkapi formula di 2015 2020 apa yang bisa kita lakukan dalam satu tahun terakhir ini nanti dan juga sekaligus membangun sebuah formula yang lebih konkret tentu untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun yang akan datang sehingga pemberdayaan di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi memulai dari nol tetapi sudah memiliki best practice-nya yang sudah kita rumuskan termasuk melalui forum pada dua hari yang kita lakukan ini sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rilo dan balasan pahala yang berlipat ganda buat kita semuanya Jazakumullah Khairal Jazak Saya juga tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya bila di dalam pertelenggaraan ini baik pengurus pusat maupun saya pribadi ada beberapa hal yang kurang berkenan tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirnya sebelum kita tutup tentu kita nanti ini juga forum ini sekaligus juga menyongsong Mutamar Muhammadiyah yang ke-48 Mutamar Raisyah yang ke-48 mudah-mudahan kita nanti bisa hadir juga di arena itu sehingga kita bisa forum nasional yang ke-4 tanpa diakindakan gitu lah teman rumahnya ada di sini Pak Sarjito dari UMS itu kan nanti karena dari Sulawesi Selatan sudah mau hadir 15.000 katanya tinggal dari yang lain mau berapa puluh ribu yang akan hadir kali lagi terima kasih Bilai Taufik Walidaya selalu kita tanam dalam diri kita spirit MPM yaitu selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat Bilai Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup First Community Empowerment Forum Majlis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik Bapak Usalian sebelum tiakhiri kalaulah ada susu malang bolehlah kita minum lagi kalau jumpa Piyono sering-seringlah ketawa dan tetaplah gembira gitu ya nah Bapak Usalian ini sebagai klosik sebelum kita akhiri juga kami persilahkan Panitia memberikan kenangan khusus untuk Mas Piyono Prof Yus dan Prof Jono serta Mak Joko Susilo monggo Gatua mungkin mesti gila tolong Mas ya mana Prof Yus monggo Prof Yus saya mau bertanya dua pertanyaan untuk UEM Malang puas atau tidak puas sangat puas Mas Maturwon Prof Yus dan Mas Piyono pertanyaan kedua gembira atau suka ketemu Wiyono gembira suka cita keren keren pokoknya monggo Mas Piyono terima kasih terima kasih iya iya oke setelah ini kita akan foto session di foto boot itu kemudian silahkan makan atau sholat dulu oke tolong dibantu dan habis itu salam-salaman sebagai sayonara sampai jumpa di 2nd community forum 2025 kira-kira begitu ya 5 tahun akan datang Maturwon selamat sukang kodur selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang terima kasih terima kasih